Pemirsa seorang ibu dan anaknya, Asmat dan Sunarsi, tewas setelah terseret luapan bajir ketika sedang menyeberang aliran sungai. Sejak Rabu sore hingga Kamis siang, ratusan masyarakat di desa Ranuyoso bersama timsara BPBD Kabupaten Lumajam, Jawa Timur, mencari kedua korban dengan menyusuri aliran sungai Lopet Ranuyoso. Jasad korban Sunarsi yang tengah hamil 7 bulan baru ditemukan siang ini, 200 meter dari lokasi ditemukannya jasad ibunya. Jasad sang ibu, Asmat, ditemukan Rabu kemarin. Kedua korban terseret luapan arus banjir aliran sungai Lopet yang datang secara tiba-tiba. Saat kejadian mereka tengah menyeberangi sungai. Pihak keluarga pagi tadi sudah memakamkan korban Asmat yang ditemukan terlebih dahulu dan menyusul jasad putrinya.